Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Darwin A Pada hari ini Darwin akan sedikit memberikan 3 motivasi untuk berpelah kaligrafi Yang ingin belajar kaligrafi pada Korea Sebelum kita masuk dalam motivasi Hari ini Kita sedikit review Daripada karya Darwin Yang Darwin sudah buat Dan juga ini merupakan karya yang dari ATM Daripada karya-karya kaligrafi yang ada di Indonesia Banyak kita lihat karya-karya kaligrafi yang sangat indah Karena di Indonesia ini sudah banyak Seperti ajang-ajang NTQ Sudah mendunia karya-karya kaligrafi kontemporal Yang ada di Indonesia Tadi juga ini sudah membuat sebuah karya Ayat surah Al-Ibrad Ayat surah 90 Teman-teman Yaitu Ini juga merupakan karya yang dari ATM Daripada kaligrafi yang ada di Indonesia ATM teman-teman Makna ATM Amati Tidu dan modifikasi Jadi ketika kita melihat sebuah karya kaligrafi kontemporer Kita amati dengan cermat karya tersebut Kemudian kita Modifikasi Kita tidu teman-teman Kita buat untuk tersebut Dalam ayat yang lain Ataupun bisa dengan ayat yang sama Kemudian baru kita modifikasi Modifikasi dengan sesuai Arah dan keinginan kita teman-teman Kita modifikasi dengan kemampuan Dan bentuk yang ada di pikiran kita teman-teman Kita bebas sesuai demikian kita Oke teman-teman Kita jelaskan sedikit Yaitu ini merupakan seperti Kayu yang menjalar Dan kita ada berikan sedikit Potongan-potongan seperti ini Kemudian ada variasi di warna teman-teman Ada 3 warna disini Ada 4 warna dan ada warna hijau kuning Orange, coklat, putih teman-teman Ada 5 warna ini kita padukan Menjadi satu teman-teman Sehingga timbullah bentuk yang sangat unik-unik teman-teman Dan ini dalam sebuah karya kotak-karya Ini menjadi objek utama teman-teman Kemudian di sini Kita buat pada sebuah daun Kemudian bentuk air yang sedang Embun, air embun yang sedang jatuh teman-teman Kemudian Assamawaji ini kita buat seperti cahaya yang jatuh Dan wal-ardi Wal-ardi itu Kita buat seperti semak-semak Semak-semak bulukan yang Berada di sebuah kamar Jadi Kemudian Sedikit lagi Saya menjelaskan lagi teman-teman Jadi ayat dalam kaligrasi potemporan ini teman-teman Kita Buatkan seunik mungkin Agar Menjadi Sebuah karya yang memang Memiliki sisi pandang yang unik Ini kan ada beberapa bentuk karakter huruf Yaitu yang pertama disini Kemudian ada air Kemudian ada cahaya Ada wal-ardi Ini juga memiliki Empat variasi tulisan Kemudian juga kita Yang harus kita Pandang juga teman-teman Setelah ayat Juga kita harus Memerhatikan Yaitu Finishing Ataupun bentuk-bentuk tambahan Yang mendukung Daripada Bentuk ayat Kita buat di sini Jadi kita tambahkan Apa di sini teman-teman Kita tambahkan bunga Ini juga Menjadi lebih indah Teman-teman Ada kita tambahkan Variasi Kelayan daun Yang melengkung Kemudian kita tambahkan juga Di sini ada air Ada bentuk benangan air Yang jatuh teman-teman Sehingga nampak Seperti tiga dimensi Kemudian Di pinggiran ini Kita buat apa Seperti bingkai-kayu Ini kan Juga akan menjadi Sebuah Diatari Bagi Yang melihat Karya ini Kemudian di sini Kita buat seperti Kayu yang menjalan Kayu menjalan Di bagian air Yang Berada di atas saya Yang menjalan di atas saya Sehingga kita buat Bilangan-bilangan Bentuk air Yang di bagian atasnya Kemudian kita Finishing dengan Warna-warna yang Lebih terang Warna-warna yang Variasi Kita padukan Seperti aurora Di sini teman-teman Kita buat Awan Yang Yang Begitu Estetik Kita campurkan Kemudian ada juga di sini Seperti Penyesal Penyesal Ujan Ini Lebih Karya lebih Lihur Teman-teman Ok Pada hari ini Sudah kita review Karya ini Sedikit memberikan Motivasi Buat Teman-teman Kemula Dan ini juga Sebagai Motivasi Buat diri Sendiri Yang pertama Kita Harus memiliki Keyakinan Keyakinan Untuk kita belajar Itu yang Motivasi Pertama Karena pada dasarnya Ketika kita Ingin Berkarya Kita harus Memiliki Keyakinan Ketika kita Sudah Memiliki Keyakinan Kita Pasti bisa Kita akan Terus mencoba Walaupun Kita coba Lagi Karena kan Keyakinan kita Sudah Kita tenamkan Dalam hati kita Untuk Saya akan Membuat Dan belajar Dengan sungguh-sungguh Kaligrafi konten korea Majada Majada Siapa yang Bersungguh-sungguh Pasti yang Mendapatkan Maka disitu Teman-teman Ketika kita Sudah memiliki Keyakinan Kita untuk Belajar Kaligrafi konten korea Walaupun kita Tidak bisa Melukis Teman-teman Tangan kita Masih keras Tapi ketika Kita biasakan Insya Allah Akan bisa Oke yang pertama Kemudian Yang kedua Kita Teruslah Berbuat Membuat Karya-karya Yang sederhana Karya-karya yang Simpel Misalkan kita Buat Satu ayat Kita buat Satu ayat Kita buat Dengan variasi Bentuk yang Sedemikian Lupa Kemudian kita Buat bentuk Allah Dengan putafat Bentuk yang Unik Seperti bentuk Daun Bentuk Air Kita buat Yang sederhana Sederhana Teman-teman Itu Agar Melatih Tangan kita Untuk Membuat Tersebut Ketika kita Sudah Terbiasa Dengan Permainan Kuas Kanvas Paduan Warna Maka Itu Akan Menjadikan Kita Memiliki Hubungan Dengan Mereka Hubungan Dengan Kanvas Dengan Warna Dengan Puas Itu Sehingga Kita Nanti Bisa Menemukan Warna-warna Yang Unik Kemudian Teknik-teknik Permainan Kuas Yang Keren Kemudian Kanvas Yang Sedemikian Teksturnya Keras Kasar Itu Kita sudah Terbiasa Dengan Itu Sehingga Kita Ketika Membuat Sebuah Karya Yang Lain Nanti Teman-teman Kita Akan Menghasilkan Karya Yang Lebih Bagus Itu Motivasi Yang Kedua Itu Kita Terus Berkarya Walaupun Karya Kita Sederhana Walaupun Karya Kita Masih Belum Bagus Oke Kemudian Yang Ketiga Teman-teman Kita Harus Sering Melihat Melihat Referensi Referensi Karya-karya Daripada Kaligrafer Yang Ada Di Indonesia Ini Kenapa Teman-teman Kita Harus Sering Melihat Karena Ketika Kita Melihat Karya-karya Orang Lain Karya-karya Seniman Yang Ada Di Indonesia Ini Kita Akan Termotifikasi Termotivasi Termotivasi Sehingga Kita Menemukan Di Sini Karya Seniman Ini Dia Miliki Bentuk Daun Seperti Ini Kemudian Disini Kita Lihat Ada Variasi Galaksi Kita Bisa Ambil Sedikit Kita Cantuhkan Dalam Karya Kita Ambil Sedikit Dalam Karya Ini Kita Cantuhkan Begitu Juga Sehingga Kita Mendapatkan Karakteristik Dari Karya Kita Luar Biasa Ini Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Semuanya Yang Masih Pemula Masih Pemula Masih Masih Sama Belajar Jadi Itulah Motifikasi Motivasi Yang Bisa Kita Terapkan Untuk Diri Kita Sehingga Kita Bisa Terus Berkarya Dalam Kaligrafi Contemporan Yang Pertama Yang Peryakinan Pada Diri Kita Kemudian Sering-sering Berkarya Walaupun Karya Itu Sederhana Dan Sering-sering Melihat Referensi Oke Teman-teman Itulah Motivasi Yang Dapat Dari Sampaikan Buat Teman-teman Semoga Ini Menjadi Video Yang Membuat Teman-teman Terus Berkarya Dan Membuat Teman-teman Terus Berkarya Oke InsyaAllah Setiap Apa yang kita kerjakan Dengan Sungguh-sungguh Pasti kita akan Mendapatkan Hasil yang sangat baik Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sekian Dari Darwin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh